Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi bersama admin Everybody's Soap, Looblog Kali ini kita bakalan ngerakit lemari naiba 4 tingkatan Oh iya, pertama-tama seperti biasa Setelah kita buka kardusnya Kita keluarin dulu semua bahan-bahan yang akan kita rakit Yang ada di dalam kardus ya tentunya Terus kita siapkan dulu landasan awalnya Kemudian kita tempelkan dinding belakang, dinding samping, kanan, dan kiri Udah pada paham kan lah ya Bagi Sobat PS yang udah sering nonton video tutorial pemasangan lemarinya Pokoknya pemasangannya seperti itu Kita masuk-masukkan dulu tuh si dindingnya kepada lubang yang ada di landasan atau ambalan lemari Oh iya Sobat PS, lupa nih Kalau lo mari naiba 4 tingkatan ini Ternyata di pinggirnya itu terdapat tiang untuk menggantungkan baju Wah pokoknya wajib banget deh ditonton sampai akhir Biar semakin penasaran dan tentunya bakalan menggoda para bunda Terima kasih buat yang udah subscribe Oh iya Tantengin terus ya media sosial kami Dari mulai WA, Facebook, Instagram, dan Youtube Soalnya bakalan ada info-info menarik lainnya Dari mulai giveaway Terus hadiah-hadiah yang lainnya Pokoknya banyak banget deh Oke kita udah berada di penerapan landasan yang terakhir Oke selanjutnya kita bakalan pasangin pintu Oh iya untuk pemasangan pintu seperti biasa ya Kita pasangin dulu tarikan pintunya pada pintu lemari sebelah kiri dan kanan Untuk pemasangannya seperti itu Cukup dimasukkan dok si pegangan pintunya kepada pintu lemari tersebut Oke Sobat PS, untuk pemasangan pintu seperti biasa Kita pasangin dulu dok yang ada di pintu Pada lubang yang ada di bagian landasan lemari Nah seperti yang ada di video Mudah bukan? Cakep banget ya lemarinya Mimin jadi pengen nih Oh TWA bali A Oh iya Sobat PS Untuk alat-alat yang digunakan ya Cukup sederhana kok Kita cukup sediakan aja obeng kembang sama pisau apel Untuk memudahkan ketika pemasangan Nah selanjutnya kita pasangin tuh si slotnya Kunci slot lemarinya Seperti biasa Kalian mau pasanginnya di pintu bagian kanan atau pintu bagian kiri Terserah nyamanya saja Yang penting Kalau misalkan udah dipasangin si slot pintunya Jangan lupa dikasih baut dan di eratkan pakai obeng kembang Nah Kemudian kita pasangin kuncinya Habis itu Jangan lupa Kita pasangin baut pada kunci yang udah dipasangin di bagian pintunya Nah ini dia nih Si tiang lemari buat gantungan bajunya Pertama-tama kita masukkan dulu si tiangnya Pada bagian yang bolong di pinggir lemarinya ya guys Tuh kita masukin dulu Nah abis itu kita pasangin lagi tuh Pada bagian yang ada bolongnya Yang udah disiapin tadi Pokoknya cukup mudah sih Kita pasangin dulu aja semuanya Terus dipasanginnya yang rapih ya Pokoknya harus sesuai banget Sama lubang yang ada tersedia disana Seperti itu Oh iya sobat PS untuk memasang rodanya kita iris dulu tuh bagian atas yang ada bautnya Supaya ketika memasukkan roda pada dok untuk dipasangkan di bagian bawahnya itu Supaya gampang ya Tuh Lihat aja tuh di video tutorialnya Tunggu kan udah masuk Jadi emang harus diiris dulu sedikit Supaya udah masuk Nah oke selanjutnya Kita pasangin tuh Bagian Tiangnya yang bawah Nah baru Kalau misalkan yang bawahnya udah masuk Sama lubangnya Baru bagian yang atas Jadi deh Itu sobat PS Tak selanjutnya Kalau misalkan tiangnya udah terpasang semua Kita cukup mengunci Pada bagian Sambungan tiang Dari atas Tengah Dan bawah Supaya apa? Supaya Si tiang tersebut kuat Dan gak mudah lepas tentunya Tuh Lihat aja di videonya ya Biar Tau caranya Dan mudah Untuk pemasangannya Nah Sedangkan Untuk Tiang yang bawahnya itu Kita cukup Dikasih baut aja Yang tersedia di Dalam kardus Lemari Naiba ini Oke teman-teman Buat kalian nih Yang mau order Lemari Naiba Empat Tingkatan Yang ada Gantungan baju Di pinggirnya Kalian Cukup Hubungi Nomor WA Yang udah Aku sediakan Di deskripsi Video ini ya guys Buruan beli ya guys Oke See you next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax